Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barang siapa dunia itu sebagai tujuan hidupnya barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia maka Allah akan mencerai beraikan urusannya menjadikan kefakiran di kedua pelubuk matanya dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan datang dalam keadaan hina, ini terbukti ini hadis sahib dari Ahmad, Ibn Majah, Ibn Hibban dan baik haki dari sahabat hadis ini hadis yang kedua Nabi bersabda anda meratikan, barang siapa yang tujuan hidupnya dunia, Allah akan ceraiikan barusannya, gak pernah beres urusannya, orang yang hidupnya dunia, sibuk dengan dunia dan tujuan hidup dunia, gak bakal beres urusannya urusan apa aja gak beres urusan rumah tangga aja gak beres urusan anaknya gak beres urusan kantornya gak beres urusan dagangnya gak beres urusan dia dengan saudaranya gak beres mesti gak beres dicerai-beraikan oleh Allah urusan dan ini terbukti, nyata ini anda bisa lihat, orang-orang yang sibuk dengan dunia gak beres urusannya saya udah lihat dengan mata kepala saya ribuan yang seperti ini dengan mata kepala lihat, orang-orang yang sibuk dengan dunia berantakan urusannya berantakan urusannya makanya anda bisa lihat dalam kehidupan sehari atau di perumahan, anda bisa lihat kehidupan orangnya ribut dia pada ribut dengan istrinya ribut dengan anaknya ribut dengan keluarganya ribut gak beres urusannya semua gak beres dunia sampai sholat ditinggalkan ngaji, baca akun ditinggalkan beres, gak beres urusannya jadi farraqallahu alai amrahu dijadikan kefakiran depan kedua matanya kefakiran depan kedua matanya terus yang dibayangi kefakiran dia gak merasa cukup dengan apa yang rezeki yang Allah berikan padahal rezeki yang Allah berikan yang sedikit wajib kita syukuri dan kita harus puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita dan syukur dengan rezeki itu itu orang yang bahagia kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang terlihat oleh imam muslim yang bersabda kata Nabi SAW sungguh berbahagia orang Islam dibikan rezeki cukup tapi pas-pasan rezeki cukup dia dan dia kuas dengan rezeki yang Allah berikan orang yang bahagia kata Rasulullah berbahagia beruntung kemudian diberikan rezeki cukup dia dan dia merasa kuas dengan apa yang Allah berikan makanya syukur, kita diberikan rezeki yang sedikit disyukur kepada Allah, kita masih bisa ngaji masih bisa nuntut ilmu masih bisa berjamah lima waktu masih bisa baca Al-Quran masih bisa baca buku yang bermanfaat masih bisa bangun di tengah malam masih bisa sesuai ini nikmat dari Allah, gak bisa dibayar dengan apapun juga nikmat ini, syukur kita kepada Allah maka Allah jangan disibukan lagi dengan dunia ditawakan pekerjaan kita udah punya warung, cukup sudah cukup buat istri, buat anak, buat orang tua kadang nafsu punya lagi yang lain, pengen lagi yang lain seolah dia anggap, saya ini fakir saya masih belum cukup akhirnya terus gak bakal hati disibukan dengan dunia apa kata Nabi? walam yak timinat dunia illa makutibalan gak akan datang dunia kepada dia kecuali apa yang harus diletakkan meskipun dia kerja dari pagi sampai sore, sampai lembur tetap bayar rezekinya segitu juga hutang juga tetap hutang tetap segitu juga rezekinya makanya dia harus berpikir dia hidupnya untuk apa? untuk ibadah kepada Allah lakukan ibadah maka terperhatikan ketika orang menakutkan ibadah dibahitkan rezeki oleh Allah tapi tetap usaha yang Allah perindahkan tetap jalan tetap jalan jalan di bumi Allah ini dan makan rezeki Allah cari nafzat tapi tetap tujuan hidup kita adalah apa? akhirat tujuan hidup kita ibadah kepada Allah akhirat makanya Nabi yang menyebutkan disini wangangkana telah akhirat niat tahu barang siapa yang akhirat niatnya jama'allahu lahu amrahu dikumpulkan urusannya oleh Allah dimudahkan semuanya urusan dia ibadah dimudahkan oleh Allah urusan dia dengan istrinya dimudahkan oleh Allah urusan dia dengan anak ini dimudahkan oleh Allah urusan dagangnya usaha dimudahkan oleh Allah dimudahkan jama'allahu lahu amrahu Allah mengumpulkan urusannya wa ja'ala hinahu fi kalbi Allah jadikan kecukupan di hatinya cukup ya dengan rezeki yang ada itu cukup wa atathu dunia wahya raghimah dan dunia akan datang kepada dagangkan hinah dan terbukti pada ulama salat ditawarkan jabatan gak mau dia ditawarkan hadiah dan raja gak mau dia cukup dengan ngajar dakwah cukup orang itu rezeki itu datang kepada dia dari berbagai segi seperti yang Allah sebut di dalam Al-Quran wa mayyataqillaha yaja'allahu makhraja wa yarasukum min haytula yahtasib pada siapa yang takwa kepada Allah dibukakan dan keluar oleh Allah makhraj semua diberikan dan keluar oleh Allah kemudian Allah berikan rezeki dari ayah yang tidak juga-juga anda bisa buktikan para ulama sudah membuktikan ulama salat datang aja rezeki dari mana saja datang rezeki itu subhanallah dia ditawarkan jabatan gak mau kedudukan gak mau dia maunya yang ajah dakwah tapi rezeki Allah berikan dari berbagai penjuru luar biasa terbukti bahkan orang kaya menghinakan diri memberikan hadiah kepada dia menghinakan diri karena takut dia terima apa enggak ya nanti-nanti dia gak terima sampai seperti itu dunia datang kepada dia dalam keadaan hina mulia dia kenapa dia gak mengharapkan sesuatu dari manusia itu yang antem ingat bahwa kita gak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia tidak boleh kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi kata Rasulullah jika kamu putus asa dengan apa yang takkan manusia kamu jadi orang yang paling kaya bahkan dalam satu hadis yang lain nabi bersabda yang terbitkan oleh imam Taburondin yang lainnya nabi bersabda ya Muhammad ya Muhammad ini awalnya ya itu perkataan malika jibreel kepada nabi Muhammad keadaan keadaan berbara sahabat. Kata Malaika Jibril. Ya Muhammad. Fainك Wachbib 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 . Awalnya malaikat Jibril menyampaikan kemudian Keduplah kamu sesukanya Hidup sesuka kamu. Kamu pasti akan mati. Cintai orang yang kamu suka Kamu akan berpisah dengan dia beramallah sesuka kamu Kamu akan diberikan danjaran Allah dengan amal kamu itu. Baik atau buruk? Dan yang keempat. Ketahuilah kata Nabi SAW. Syaraful mu'min. Mulianya seorang mu'min. Qiyamuhu billay. Dia bangun di tengah amal. Itu mulia dia. Wa'izzahu dan kemuliaan dia istiqnawanin nas. Dia dia merasa cukup. Dia tidak mau, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak mau mengharapkan sesuatu dari manusia. Dia orang yang mulia. Aziz. Dia aziz. Mulia. Kenapa? Tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu mulia. Ini hadis Nabi. Sahih. Jadi antum perhatikan itu. Bahwa kita tidak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Yang antum ingat dan antum catat. Orang yang mengharapkan sesuatu dari manusia pasti akan kecewa. Tapi orang marahkan Allah tidak akan kecewa selama-lamanya. Orang marahkan Allah tidak akan kecewa. Tapi mengharapkan pada manusia pasti akan kecewa dia. Apalagi kalau dijanjikan. Cuma kadang-kadang Ustadz karena jujur ya, percaya aja kalau dijanjikan orang kaya. Ditagi lagi. Ditagi lagi. Orang kaya mungkin banyak yang bohong. Percaya. Kalau janji. Kayaknya telinga ini udah diengar ratusan dari orang janji. Nggak usah telinga ini. Nanti Ustadz ya. Kalau saya dapat rezeki, saya mau kasih buat Ustadz. Nanti saya mau bantu buat Ustadz. Saya mau bantu buat... Itu jangan dengerin. Jangan dulukan antum peran aja. Jangan. Nggak ada manfaatin sama sekali. Alhabud dunia kan. Nggak ada manfaat sama sekali. Kok dibiarkan aja? Itu mungkin ya ingin menghibur kita aja. Pada akhirnya menyakiti kita. Tapi kita jangan mengharap. Makanya kalau kita sudah yakin. Sudah yakin dengan akhirat. Yakin dengan apa yang Allah bantu. Rezeki yang Allah... Enak hidup ini. Tenang. Tenang. Dia mengharapkan sejauh manusia. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Cuma orang melihat kita seperti orang kaya. Padahal kita nggak punya apa-apa. Seperti yang lakukan oleh para sahabat rojuan. Dianggap oleh orang-orang bodoh apa? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Orang-orang fakir Allah sebutkan dalam Al-Quran. Disangka oleh apa? Ya sabu muljahilu agniya'a Ya sabu muljahilu agniya'a minat ta'afu. Anda melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Ya sabu muljahilu agniya'a minat ta'afu. Allah sebutkan tentang orang-orang fukoro dari muhajirin. Dia nggak minta-minta pada manusia. Orang kaya. Menganggap karena dia nggak minta ya orang kaya dia. Maka begitu sikap kita sebagai seorang yang beriman. Nggak mau mengharapkan manusia. Sehingga orang kira-kira kita orang kaya. Karena nggak pernah minta. Buat apa kita minta orang kaya? Nggak ada manfaat. Buat pribadi kita nggak boleh. Kita minta. Hak hukumnya haram. Minta buat pribadi kita hukumnya haram dalam Islam. Nggak boleh. Haram hukumnya. Saya sebutkan dalam buku hukum minta-minta dan mengemis dalam Islam. Nggak boleh. Hukumnya haram. Tapi kalau dia memberikan tidak boleh terima. Tapi minta tidak boleh dalam Islam. Sudah ketemu ayatnya. Orang-orang fukoro Allah sebutkan mereka itu dianggap oleh orang bodoh apa? Kaya. Maka dulu orang-orang kaya itu melihat para ulama bingung dia. Ya. Hal ulama ini punya punya maisha. Cuma sekedarnya. Cuma dia tenang hidupnya. Si orang kaya sampai nangis. Bingung dia. Lihat para ulama. Kok tenang dia hidupnya? Punya anak banyak juga tenang. Sudah-sudah dia punya anak dua sibuknya luar biasa. Terima kasih telah menonton!